Selesai melakukan pengadian terhadap tokoh Adetisa Haumei, NTT, pelaku dikabarkan belum ditangkap. Hal itulah yang membuat keluarga korban menjadi kecewa. Terkait peristiwa tersebut, pihak penyidik saat reskrip mengatakan masih menunggu hasil visum dan keterangan tambahan dari saksi. Dilansir kompas.com, judul bicara keluarga Lexi Utpah saat dikonfirmasi pada Sabtu 28 Agustus 2021 memberi keterangan. Pihak keluarga disebut merasa kesal. Kekesalan itu disebabkan lantaran hingga saat ini polisi belum menahan pelaku MS yang merupakan guru sekolah dasar di Kefamenanu Utara, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Dusa Tenggara Timur. Pihaknya pun juga telah mendatangi Polres TTU untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Namun penyidik saat reskrip mengatakan masih menunggu hasil visum dan keterangan tambahan saksi. Hal tersebut, kata Lexi, membuat keluarga merasa proses menahan hukum oleh penyidik Polres TTU tidak adil. Kejadian disebut bermula saat korban sedang melayat di kediaman kakak sepupunya yang meninggal dunia. Beberapa saat kemudian pelaku Marcel Suni yang telah berada dalam pengaruh minuman keras datang dari arah belakang korban kemudian langsung menyerangnya. Pelaku menganiaya korban di beberapa bagian seperti leher, tangan, dan beberapa bagian lain. Akibat penganian itu korban mengalami luka pada bagian wajah, leher, cedera di tangan, dan juga kakinya. Bahkan korban juga kesulitan untuk berjalan dengan normal karena kondisi tulang kakinya terkilir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!